Ya, oke kembali lagi di channel youtube saya Andi Alvian Dan di video kali ini Saya akan membahas satu buku atau merekomendasikan satu judul buku Buku ini buku sastra, kumpulan puisi Dan buku baru yang diterbitkan pada akhir Desember 2018 Dan buku ini baru beredar di toko buku Di awal Januari bulan ini tahun 2019 Buku ini berjudul Cinta Atas Nama Toilet Cinta Atas Nama Toilet Ya, ya Buku ini ditulis oleh Maru Norhalis dan diterbitkan oleh Jaria Publishing Oke, Jaria Publishing Jaria Publishing ini salah satu penerbit ini di Makassar Teman-teman bisa cek Instagramnya Di sini, di sini mungkin ya, ya di video ini Oke, Jaria Publishing Ada salah satu penerbit ini di Makassar Yang didirikan oleh dua orang, dua anggota FLP Yang kini bersatu suami istri Yakni Kak Galam dan Kak Ainun Saya mengenal beliau di senior saya di FLP Winaldin Forum Nikarpena Dan bagi teman-teman yang melihat video ini dan hobi menulis terkendala dalam penerbitan bisa menghubungi beliau untuk menerbitkan buku Di Jaria Publishing Oke, lanjut Maru Norhalis yang menulis buku ini adalah Mahasiswa senior saya di Uwina Laudin, jurusan Fisafat Dan sekarang buku ini adalah buku pertamanya Dan mungkin lagi jatuh Mungkin lagi patah hati Atau sibuk apa Ya Cinta atas nama toilet Buku ini unik Karena berwarna ungu Oh, maksud saya Bukan Buku ini unik Karena buku ini padat Ya, karena mahasiswa Fisafat yang menulis sastra Dan di buku ini berisi banyak genre Ada feminisme Ada perjuangan Ada kekalutan hidup Ada banyak hal yang bisa ditemui di buku ini Pendidikan ada Dan dunia hirup pikuk perkotaan Pasar Buku ini padat Dan Teman-teman bisa memesannya langsung di penerbit atau di penulisnya Maruf Norhalis Oke, saya akan membacakan satu judul puisi Oh iya Cinta atas nama toilet ini adalah salah satu puisi Judul puisi yang ada di dalam buku ini Saya bacakan judul buku itu saja Cinta atas nama toilet Cinta atas nama toilet Sepasang kekasih bergumul di dalam toilet rumah ibadah Ketua RT kebelet pipis Dan ia melihat seekor burung telah bersarang Pak RT menyebut isi langit Burung itu terbang ke dalam bisu Sebab ia membenci langit Seisi kampung kucing datang dengan umpatan kata sifat Dan sepasang kekasih itu sepakat tak mau bersuara burung Lama kelamaan Mereka tak mampu lagi bicara Toilet sebelumnya dan kucing-kucing setelahnya membungkamnya Warga mengajaknya jalan-jalan mengelilingi kampung Dan kata-kata sifat telah menjadi hujan Yang membasahi tubuh mereka Sepasang kekasih itu tersenyum basah Mereka selalu tahu Cinta tak pernah mati Sejak mereka membuangnya di toilet Di toilet Yah Buku cinta atas nama toilet Buku ini unik Dan Teman-teman harus segera memilikinya Sebelum stoknya habis Dan Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih